Sampai jumpa di video selanjutnya Warnanya bagus, tepungnya juga mekar ya Nah sekarang kita langsung aja cobain teman-teman Let's go! Hai semuanya sahabat Koko Kuliner Jumpa lagi sama gue William Teman-teman semuanya hari ini kita akan melaksanakan salah satu kegiatan baik lagi Seperti biasa hari ini setelah sekian lama kita tidak melakukan kegiatan donasi ya teman-teman Hari ini kita akan melakukan kegiatan catering donasi lagi Lagi-lagi catering donasi kali ini kita dapatkan dari Bapak Michael dan keluarga Selaku owner dari salah satu restoran sushi yang cukup terkenal di wilayah Jabodetabek Yaitu Sushi Mask Siapa yang udah tau sushi mas? Salah satu restoran sushi yang cukup terkenal Terkenal dengan rasanya yang nimat dan juga harganya yang murah meriah teman-teman ya Nah teman-teman semuanya Yang pertama gue ucapkan makasih banyak kepada Bapak Michael dan keluarga Atas kepercayaannya kepada gue dan tim untuk melaksanakan kegiatan baik ini Semoga Bapak Michael dan keluarga mendapatkan berkat berlebih daripada Tuhan Dan juga catering donasi kali ini dalam rangka menyambut dan berharap agar kehamilan istrinya dapat Tuhan jaga Amin Semoga semuanya dilancarkan sampai istri Bapak Michael melahirkan Anaknya sehat sempurna tanpa kekurangan suatu apapun Amin Dan juga yang selanjutnya catering donasi kali ini akan kita kirimkan ke Panti Aswan Yamus Panti Aswan Yamus itu dia seperti rumah singgah ya teman-teman Per boxnya atau per bentonya menu yang hari ini bakal kita bikin adalah Indonesian Set Menu dengan kemasan bento pastinya ya Yang pertama kita bakal bikin nasi putih, yang kedua ada tempe goreng tepung, yang ketiga ada tumis buncis bakso, yang selanjutnya ada ayam goreng saus mentega, dan yang terakhir ada sambel ya teman-teman semuanya Nah yang pertama-tama untuk tumis buncis bakso nya itu dikerjain sama Andri ya teman-teman, jadi hari ini gue bakal bikin tempe goreng sama si ayam saus mentega nya aja Untuk bikin buncis nya juga mudah sekali teman-teman, langsung aja yuk kita ke dapur untuk masak yang pertama yaitu ayam goreng saus mentega nya dulu, let's go! Terima kasih telah menonton! Menu pertama yang bakal gue bikin adalah ayam saus mentega teman-teman, jadi langsung aja Semuanya udah di prepare dengan baik, bakal gue bikin ayam saus mentega Yang pertama kita punya bawang putih Kita tumis dulu bawang putihnya sampai wangi ya Oke teman-teman bisa lihat bawang putihnya udah wangi dan kecoklatan, sekarang langsung kita masukin margarin terlebih dahulu Oke, margarin masuk, langsung wangi banget, bombaynya masuk Ya untuk memberhentikan proses masak, kita langsung masukin air sebanyak 1 liter teman-teman Dan sekarang kita masukin saus menteganya, ini adalah saus mentega basic ya, kita masukin sebanyak 2 kg Oke teman-teman bisa lihat ya, ini warnanya bagus sekali Ya sekarang kita adjust sedikit Kita kasih obat ganteng ya Kita kasih obat ganteng ya Gula sedikit Minyak wijen Oke Saus menteganya udah jadi kayak gini teman-teman, mudah sekali bikinnya Kita cobain dulu ya sausnya Hmm Oke ya, cuma sedikit kurang manis sih ini Gula, gula itu aja Gula lamaduk Kita tambahin gula Oke Min Teman-teman bisa lihat ya, warna dari saus menteganya juga ini cakep ya Tuh Oke Sekarang langsung aja masukin ayamnya 150 butir ayam kita masukin Nah Ini kebutuhannya 120, cuma gua bikin jauh lebih banyak Sekalian spare buat anak-anak pada makan siang ya Jadi sekalian kita bikin aja Oh iya teman-teman ya, sambil mengingatkan ke teman-teman semuanya Bahwa ini ayamnya sudah kita prepare ya kemarin ya Teman-teman bisa lihat ya ayamnya ini sudah dalam posisi matang Jadi for sure ayamnya sudah kita goreng Ini sudah kita proses lah intinya Ini disini gua pakai full paha ya, paha atas, paha bawah Ukuran 1,8 Jadi memang ukuran ayamnya jumbo Teman-teman bisa lihat Dalam posisi matang dan sudah digoreng aja ayamnya sebesar ini Tuh Ini gede banget teman-teman ya Berarti dalam posisi mentahnya ini jauh lebih gede lagi dari ini kan Nilai penyusutannya biasanya 20-30% ya setelah digoreng Nah ini ayamnya dari posisi mentah sudah dicuci bersih Langsung kita bumbuin aja dengan mi seasoning, kejap ikan, minyak wijen, dan bawang putih Lalu diaduk-aduk Dan dibiarkan boleh 3 jam, boleh 6 jam, lebih banyak lagi 1 hari 1 malam Dan langsung kita goreng selama 8 menit dengan suhu api yang besar Jadi seperti ini dan tinggal kita proses menjadi ayam sos mentega seperti yang sedang gua lakukan Oke kita lanjut lagi menyelesaikan ayam sos menteganya ya Oke dan ayam sos mentega kita bakal kita masak teman-teman kurang lebih selama 15 menit Gua mau si sos menteganya ini ngeresap sampai ke dalam-dalam si ayamnya Kita ketemu lagi 15 menit dari sekarang Teman-teman semuanya ayam sos menteganya udah kita masak kurang lebih 15 menit Dan ini hasilnya udah top chair banget Teman-teman bisa lihat ya, sos menteganya ini udah jadi kental Tuh Dan ayamnya juga udah selimuti dengan si sos menteganya dengan sangat baik teman-teman Nah begini aja sih ya patokannya yang penting si sosnya udah jadi kental Kita masak sampai kental Dan juga sausnya ini menyelimuti si ayam dengan sangat baik ya Jadi kalau bisa diusahakan meresap sampai ke dalam ayam lah Makanya dari itu kita butuh proses untuk masak lebih lama Biar bener-bener bumbunya ngeresap sampai ke dalam ayam Oke begini aja ayam goreng sos mentega kita udah selesai Dan sekarang kita langsung aja lanjut ke menu terakhir kita Kita bakal bikin tempe goreng tepung Let's go Sekarang sebelum kita bikin tempe goreng tepungnya Kita bakal bikin adonan tepungnya dulu ya teman-teman semuanya Semuanya resep pada masakan kita hari ini ada di kolom deskripsi Jadi teman-teman tinggal lihat aja tinggal contek aja ya Oke disini gue ada tepung terigu Selanjutnya tepung beras Kita masukin tepung beras Tepung beras udah masuk Ini ada ketumbar bubuk Mecin Garam Lada Chicken powder Baking Ini kita aduk-aduk dulu Kita campur dulu bumbunya Emang orang-orang Nah ini tepungnya udah kita aduk berserta dengan bumbunya Sekarang langsung aja kita masukin bawang putih yang udah digiling Minyak wijen ya Sekarang kita masukin air Oke Air secukupnya dulu Nah oke teman-teman semuanya Adonan tepung kita udah jadi seperti ini Dan untuk tingkat kekentalannya ya Seperti ini ya Jadi gue mau memang si tepungnya itu agak kental Tapi nanti mudah-mudahan hasilnya gak bakal bantet Dia bakal crispy ya teman-teman Karena ini resep yang biasa gue pakai sih Buat bikin tempe goreng crispy Nanti kita lihat hasilnya deh Semoga hasilnya bagus dan crispy ya pastinya Oke Langsung aja kita bakal bikin Yuk Langsung aja kita goreng ya tempe kita Pastiin minyak teman-teman semuanya udah ada di temperatur yang cukup panat dulu Langsung aja Oke kalau kita lihat dari sini teman-teman Teman-teman bisa lihat ya Hasil tepungnya dia kita goreng ngembang ya Nah ini udah salah satu pertanda yang bagus untuk tempe goreng crispy kita Nanti kita lihat versi matangnya Semoga hasil dari tempe kita ini sesuai dengan ekspetasi Yang pastinya tempenya nanti bakal kering di luar Tetap lembut di dalam Dan juga si tepungnya bakal kriuk-kriuk ya teman-teman Nah ini bakal kita goreng dulu deh semuanya sampai habis Karena kita bakal bikin 250 pieces tempe goreng Nah teman-teman tempenya masih dalam proses pengerjaan Nah teman-teman tempenya masih dalam proses pengerjaan Tegang sama si Ferdi terlebih dahulu ya Dan teman-teman bisa lihat hasil dari tempe goreng kita Ini dia tempe goreng kita ya teman-teman Ini cakep banget teman-teman bisa lihat dari warnanya dan juga teksturnya ya Tuh jadi tepungnya dia mekar teman-teman semua Warnanya bagus tepungnya juga mekar ya Nah sekarang kita langsung aja cobain teman-teman Let's go Wow Oke Tempe gorengnya wangi Risky banget teman-teman Kekurangnya cuma satu Ini kurang seasoning sih menurut gua Agak kurang sedikit asin lagi gitu ya Tapi kalau dari segi tekstur ini udah oke banget Hmm Teman-teman yang mau bikin tempe goreng senikmat ini Cukup ikutin aja resepi yang ada di kolom deskripsi Terus jangan lupa tepungnya dicobain dulu ya Salahnya gua tadi gua gak cobain dulu tepungnya arusnya dicobain sedikit Buat memaksimalkan rasanya ya Oke Sudah selesai semua menu kita hari ini Sekarang kita langsung aja lanjut ke depan teman-teman Untuk nge packing dan nge plating semua menu camping kita hari ini Let's go Udah beres semua catering kita teman-teman 120 porsi ini tinggal di packing aja Masih nunggu tempe sama nasi Ada yang belum mateng Tapi 50% udah selesai lah kerjaan kita ya Dan sekarang kita bakal lihat set menu kita dengan harga Berapa tadi sih? 26 ribu ya Se porsi ya 26 ribu rupiah teman-teman se porsinya Ini dia menu kita hari ini Nasi putih Dua tempe goreng Ini ada tumis bujis dengan bakso Ada ayam saus mentega Dan terakhir ini ada saus sambal 120 porsi dengan harga 26 ribu rupiah Set menunya seperti ini Murah sekali teman-teman Dan kita bakal nyelesaikan aja Langsung semuanya Dan langsung akan kita kirim ke lokasi Yang udah gua sebut di awal video tadi Assalamualaikum Bingung Berubah ya Hampir kelewatan tadi Semuanya apa? Halo Kamu di dalem mana ya? Dalem aja gak apa-apa? Gimana nih? Sudah ya ibu Pak terima kasih langsung pamit Terima kasih Pak langsung pamit ya Mari 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 Oke sahabat koko kuliner semuanya Udah beres ya Semua makanannya udah kita anter ke Tanti Aswanyamus Sekali lagi gua ucapin banyak terima kasih kepada Bapak Michael keluarga terutama istrinya nih yang sedang mengandung ya Semoga Semoga dede bayinya bisa lahir dengan sehat sempurna Dengan berkat Tuhan juga pastinya Yang selanjutnya juga untuk sahabat koko kuliner semuanya Semoga video hari ini bermanfaat buat kita semua Menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lagi nyari resep ataupun ide usaha ya Segini aja video kita hari ini Semuanya sudah beres Amanahnya udah gua jalanin Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya Sehat selalu Tuhan